Kau luar biasa, Twinkle. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Kau memang ratu drama. Tunggu dulu. Kenapa kau tertarik bisnis paket pernikahan? Kalau menggerutku, harusnya kau ini jadi seorang aktris. Iya, Twinkle. Kau sudah melakukan hal yang benar, sayang. Mereka semua harus tahu kita tidak diam saja menerima perlakuan mereka. Mulai sekarang mereka harus berhati-hati. Mereka harus tahu siapa kita. Boleh saja, baby. Tapi kita tahu kan bagaimana Yufratz dan Anita. Mereka bisa lakukan perbuatan rendah seperti apapun. Karena itu, tidak bisa kubiarkan kalau Twinkle sendirian saja. Untung kita sampai tepat pada waktunya kali ini. Iya kan? Yang dikatakan Lila benar sekali. Kita semua ada di sini. Tapi bagaimana kalau nanti Yufratz mau menyakiti Twinkle saat dia sendirian? Menurutku, permainan ini sangat berbahaya sekali. Ibu. Dengar, aku tahu kalian semua sangat mencemaskan aku. Dan aku juga akui kalau kalian itu benar. Yufratz itu sangat licik. Dia tidak akan menyerah dengan mudah. Dia pasti akan melakukan sesuatu pada saat upacara Hena. Tapi ada satu yang aku miliki bersama dengan Kunz yang tidak dimiliki oleh Yufratz. Apa itu? Memiliki Restu Ibu. Restu seorang Ibu itu kuat sekali dan kita punya dua orang Ibu. Artinya dua kali lebih kuat. Jadi seharusnya dialah yang merasa takut dan seharusnya gemetar karena ketakutan. Karena dia tidak punya dua Ibu. Saya... Ibu. 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 Yufratz, semuanya sudah disiapkan. Inilah saatnya. Pembalasan pada Twinkle. Kita tidak akan dapat kesempatan sebaik ini. Dia terlalu percaya diri dan menganggap dirinya terlalu pintar. Ini saat yang tepat untuk membalasnya. Ayo buktikan padanya. Tenang saja, Ibu. Semua akan baik-baik saja. Aku punya rencana, Ibu. Apa itu? Ini. Ini adalah kartu asal takat nuga. Dengan bantuan, kita akan memenangkan permainan. Ibu lihat saja nanti. Ibu lihat bagaimana Twinkle akan menutup mulutnya itu. Juga yang lain. Permainan, segera dimulai. Hai. Hai. Senang sekali kalian mau datang. Anita, kenapa belum siap? Sebentar lagi acara dimulai. Kalian tahu kan? Yufratz, anakku satu-satunya. Aku begitu sibuk menurusi persiapan sampai tidak bisa memberitahu kalian. Ah, katakan Anita. Ini upacara Hena Yufratz, bukan? Atau seperti kemarin? Ah, sudahlah. Bagaimana kalau ada yang datang lagi kali ini? Tidak mungkin. Puteraku dan menantuku sedang mencocokkan warna pakaian. Mereka itu adalah pasangan yang serasi. Wow. Dan kalian tahu ide siapa ini? Siapa? Ide menantuku Twinkle. Oh, dan Twinkle menyarankan agar mereka memakai warna pakaian yang sama. Ya, kita lihat saja apa yang akan mereka pakai. Kami akan terkejut atau tidak. Ya. Nanti kalian pasti terkejut. Ya, baiklah. Silahkan. Kalian nikmati ya. Aku ganti baju dulu. Ya, sudah. Ya, sudah. Aku sudah membohongi mereka. Sekarang aku harus pastikan Yufratz dan Twinkle pakai warna yang sama. Tapi apa yang dipakai Twinkle? Dari mana aku tahu? Twinkle pasti cantik dengan baju kuburin. Oh, jadi tunggu-tunggu. Baju untuk siapa, Ibu? Baju ini untuk Twinkle, Bu. Dan Twinkle memesan ini khusus untuk acara ini. Aduh, Ibu ini jadi memperlambat. Twinkle itu kan harus bersiap. Aku juga bisa terlambat. Ya, sudah sana. Aku juga banyak urusan. Sudah ya, Bu. Yufratz, lepaskan bajumu dan ganti baju. Apa salahnya dengan baju ini, Bu? Pakai yang ini. Ibu? Apa Ibu serius? Maksudku, apa ini? Ibu sungguh berpikir aku akan memakainya. Nanti aku akan kelihatan konyol memakainya, Bu. Aku yakin sekali. Iya, Ibu tahu. Apa? Maksud Ibu? Ibu tahu ini akan terlihat sangat aneh. Warnanya memang aneh sekali. Tapi warnanya sama dengan pakaiannya Twinkle. Ibu yakin Twinkle memilih warna yang konyol seperti ini. Tapi kalau kau mau memakai pakaian ini, orang akan berpikir ada kekompakan antara kau dan istrimu Twinkle. Ibu tidak mau ditertawakan orang seperti kemarin lagi. Makanya kau harus pakai ini. Kalau kau mau memakai pakaian ini, warnanya akan sama dengan pakaian Twinkle. Jadi orang-orang akan diam. Kau mengerti? Ini. Ayo, sayang. Demi ibumu. Ayo. Ayo, Pak Kela. Ya, Ibu. Baik kalau begitu. Ini demi ibumu. Terima kasih telah menonton! Tampan sekali! Saat orang-orang melihat Twinkle dan Yufrax memakai warna yang sama, mereka pasti akan diam. Lihat saja. Uh, Twinkle di mana kau? Oh! Opa! Terima kasih. Terima kasih. Mereka memakai baju yang berbeda. Iya. Kenapa Twinkle pakai baju warna itu? Oh iya, Anita. Kau bilang Yufras dan Twinkle akan memakai warna yang sama. Tapi kenapa Twinkle memakai warna yang sama seperti suami pertamanya dan anakmu itu? Apa yang dipakai anakmu? Ibu lihat kan? Terima kasih banyak ya, Bu. Ibu membuat semua rencana yang gagal. Itu luar biasa. Ada apa? Kenapa Ibu Mertua? Tanganku mau dipakaikan henna, tapi muka Ibu kenapa merah? Kenapa? Oh iya, apa karena Ibu merasa ditipu? Ibu pikir aku akan pakai sari berwarna konyol itu kan? Dengar ya, Bu. Sebenarnya aku tidak suka warna itu. Aku berikan saja sari itu pada Kak Cherry. Hanya untuk mengerjai Ibu. Oh-oh, ternyata berhasil. Pusyar sekali. Aku tidak akan pernah pakai sari itu. Aku benci warna itu. Kelihatan konyol. Oh-oh, ternyata berhasil. Cukup. Kita sudah cukup dipermalukan. Yufrat, kau harus menunjukkan posisi Twinkle sebenarnya. Dan harus kau lakukan di depan para tamu. Kau mengerti? Tenang saja, Bu. Tenang saja. Ibu lihat botol ini kan? Twinkle mulai bertingkah, bukan? Hah? Begitu aku masukkan bubuk ini dalam minumannya, Ibu akan lihat bagaimana sikapnya nanti. Dia akan menjadi tontonan di hadapan banyak orang dan merasa malu sendiri. Tunggu. Dan lihat saja. Dan malam ini, kau tidurlah dengan Twinkle di kamar yang sama. Dia itu istrimu. Kau punya hak sepenuhnya. Tentu, Ibu. Itu sudah pasti. Kalau kau mau memberi Twinkle pelajaran, kau harus membuat pernikahan ini terasa nyata. Kau harus menghancurkan egonya. Buat agar dia diam selamanya. Lalu dia akan sadar kalau dia hanyalah boneka. Kau tidak boleh kalah dengan dia. Kau suaminya. Kendalikan dia. Ibu benar. Berikan minuman ini untuk orang itu, ya. Jangan pada yang lain. Kau mengerti? Tunggu sebentar. Terima kasih. Twinkle sayang. Minumlah ini. Ibu. Aku rasa efek minumannya akan mulai terlihat. Ibu siapkan saja kameranya, ya. Tontonan akan segera dimulai. Bu? Bu? Kau tidak apa-apa, sayang. Dari mana asal lagu ini, Bu? Ibu tidak tahu. Ayo, Bibi Anita. Ayo, Bibi Anita. Sebenarnya itu sebenarnya untukmu. Mereka menyiapkan itu. Untukmu. Tapi dari mana kau tahu itu? Berikan minuman ini, hanya untuk wanita itu. Kau memang hebat. Kau benar-benar luar biasa. Kau melakukan sesuatu yang hebat. Aku ingin tahu. Bagaimana bisa Bibi Anita yang meminumnya? Itu kan minuman untukku. Aku tidak bisa membiarkan minuman itu terbuang percuma. Maksudku, minuman itu enak sekali. Dasar nakal. Wah, bagus sekali, Anita. Ibu. Ibu sudah hentikan? Ibu, ayo bang. Ibu sudah hentikan. Ya kan, Ibu. Lihat muka Ibu. Ada kerutan di muka Ibu. Kemarin kue, sekarang hena. Apa yang Ibu lakukan ini membuat aku maaf. Hentikan. Ibu, hentikan aku bila. Jangan rusak perawatan Ibu. Jangan rusak perawatan Ibu. Kau tahu kan, Ibu harus merawat kecantikan Ibu. Ini benar-benar menyenangkan, bukan? Senyuman Kunz benar-benar menawan. Ya Tuhan, aku ingin sekali melihat Kunz terus tersenyum. Aku ingin dia selalu bahagia. Berikan dia kebahagiaan. Ini tontonan lucu. Kenapa kau kelihatan sedih? Ibu, kita pergi dari sini. Ayo, Ibu. Sudah cukup. Ibu membuatku malu saja. Ayo pergi. Tapi wajah Ibu. Ayo, Ibu. Cepatlah. Ibu hanya menjadi tontonan. Ibu ingin pakai make up. Ibu bisa memakainya di kamar. Oh, ya ide bagus. Ibu akan berbaring dengan make up ini. Ada apa? Kenapa kau sedih, Twinkle? Tidak apa-apa. Aku senang sekali melihatmu tersenyum. Sudah lama sekali. Sejak terakhir aku melihatmu sesenang ini. Aku senang sekali. Setiap kali bersenang. Kau adalah kebahagiaan dalam hidup Kutu Ingka. Oh, jadi itu yang terjadi. Ibuku dipermalukan karena ulang mereka. Dan aku harus menanggung rasa malu ini. Dan mereka berdua malah bermesra. Akanku balas mereka. Cukup semuanya. Akan aku hancurkan cinta mereka selamanya. Malam ini adalah malam pernikahanku dengan Twinkleku. Twinkle menjadi milikku selamanya. Twinkle tidak bisa menolak lagi karena akulah suami. Kuntz tidak akan bisa terima itu. Ini pasti menyenangkan. Bersiaplah untuk malam pertama kita, Twinkle. Sebenarnya, apa gunanya surat cerai ini, ha? Kau lihat sendiri, kan? Twinkle dan Kuntz masih saja selalu bersama. Yufrat, semua teman ibu menertawakan ibu kemarin. Kau tahu? Kau ini adalah anak ibu dan ibu sayang padamu. Tapi kalau ini berlanjut, artinya... Oh, ibu, sudah. Hentikanmu. Kepalaku sudah pusing sebelum ibu mengomel padaku. Tapi ada benarnya yang ibu katakan itu. Kebersamaan mereka. Kebersamaan Twinkle dan Kuntz adalah masalah terbesar dalam hidupku. Mereka masalah. Karena semua rencanaku menjadi gagal. Tapi tidak lagi. Karena semuanya akan berakhir. Malam ini juga. Mereka berdua harus dibisahkan. Malam ini, Twinkle akan masuk dalam perangkapku. Dia akan menyadari bagaimana rasanya menjadi istri seorang Yufrat Lutra. Itu akan terjadi setelah kami melewati malam pertama kami. Setelah apa yang terjadi kemarin, aku yakin tidak akan terjadi apapun kepada Twinkle dan juga Kuntz. Selama Twinkle dan Kuntz bersama-sama, mereka akan terjaga dari bahaya. Kuntz bersama-sama, Selama aku berada dekat dengan istriku, tidak ada yang akan terjadi padanya. Aku akan selalu melindungi dia. Hanya aku yang bisa menyentuh. Pergilah dari sini. Atau kami akan memanggil Ambulah untuk membawamu ke rumah sakit. Wah, kata-kata yang sangat indah. Tapi sayangnya itu salah. Kenapa aku yang pergi? Kami kan baru saja menikah. Aku mau duduk dan mengobrol denganmu. Tapi kau malah menurutku pergi. Kau bahkan mengancampu. Dengan kata-kata itu, apa tidak salah? Bukankah ini namanya kekerasan dalam rumah tangga? Hei, semuanya! Kalian dengar dia mengancamku tadi? Kau saja yang pergi. Sudahlah, biarkan aku bersama istriku. Ya? Sayang, kau cantik sekali. Berani sekali kau menyentuhnya. Dia kan istriku. Siapa yang berat menyentuhnya? Selain aku, suaminya. Ya kan? Kau tahu, aku tidak peduli. Kau terima atau tidak. Tapi Twinkle adalah istriku. Hanya aku yang boleh menyentuhnya. Aku punya hak penuh atasnya. Aku suaminya. Kau tahu kami? Hmm? Kekerasan, kekerasan! Lihat, Pak Inspek, tuh. Begini cara mereka memperlakukan anakku. Mereka memukulnya. Ayo cepat! Anakku tidak aman di rumah ini selama ada dia, Pak Inspektur. Cepat tahan di... Anita, apa yang kau katakan? Itu tidak benar, Inspektur. Ini adalah masalah keluarga kami. Kami bisa menanganinya. Sebaiknya Inspektur... Enak saja! Bagaimana bisa? Inspektur, apakah ini terlihat seperti masalah keluarga? Kau lihat sendirikan perlakuan mereka terhadap anakku. Pak Inspektur, dengarkan aku. Guns ini sedang mengejar menantuku yang polos dan lukuh. Sebenarnya dia mantan suaminya. Dia sebelumnya menikah dengannya. Dan menantuku yang tersayang harus menerima perlakuan kasarnya setiap hari. Anakku dan Twinkle sudah menikah. Tapi Guns masih saja mengejarnya. Pak Inspektur, dia berpohong. Itu tidak benar. Dia suamiku. Ya, ya. Tapi itu, itu dulu. Sekarang tidak lagi. Mereka sudah bercerai. Dan ini adalah berkas perceraiannya. Tapi dia masih mengejarnya. Menantuku itu takut sekali dengan mantan suaminya. Karena itu dia masih menurut. Maaf, Pak Inspektur. Jangan percaya ucapan wanita ini, Pak. Dia berbohong. Guns sama sekali tidak seperti itu. Percayalah padaku. Oh, maaf ya. Bagaimana bisa dia itu percaya begitu saja padamu? Hah? Aku punya bukti bagaimana kasarnya Guns pada anakku. Pak Inspektur ini, lihatlah. Di video itu, Pak akan tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya. Di video ini sudah menjelaskan bahwa Guns sudah melakukan pemukulan pada Yoprat. Cepat, tahan dia. Tahan dia. Jangan, Pak Inspektur. Tidak, ini tidak benar. Bawa dia ke kantor polisi. Tapi, Pak... Kau mau kemana istriku? Hah? Suamimu kan ada di sini. Jadi bagaimana, Lila? Bagaimana rencanaku? Bagus, kan? Hah? Apa kau pikir? Cuma kau saja yang bisa membuat video. Aku juga bisa, kan? Menjebak Guns kesayangan. Apa yang kau lakukan? Pelindungmu sudah tidak ada. Sekarang kau akan patuhi aku sebagai istri yang baik. Mulai hari ini, kita jalani hidup kita bersama. Layaknya suami istri yang berbahagia. Dan malam ini adalah malam pertama kita. Yoprat! Tenanglah, sayang. Sebaiknya kau simpan tenagamu untuk kita nanti malam. Apa kau dengar itu? Kalau kau mau mantan suamimu dibebaskan, maka turuti semua kata-kata aku. Semudah itu saja, istriku. Aku mau agar kau mendekorasi ranjang kita berdua. Agar malam pertama kita semakin indah, sayang. Hentikan, omong kosong. Shhh! Pelankan suara ibu, ya? Tenanglah. Kalau kalian tidak mau Guns menderita di penjara, maka tolong turuti kata-kataku ini. Mengerti? Lima menit. Naiklah, lima menit lagi. Kau hanya punya waktu. Lima menit saja. Tidak lebih dari hidup. Twinkle, sayang. Kau tidak perlu memenuhi permintaan konyolnya. Kita akan cari cara lain untuk membebaskan Kuns. Kau mengerti? Iya, bu. Kuns pasti akan bebas. Dan aku berjanji, aku akan melewatkan malam ini bersama suamiku, Kuns. Tapi sebelum itu, aku harus balas perlakuan Yufres dan ibunya. Apapun yang terjadi, tidak akan kubiarkan Yufres mendekatiku, Kuns. Karena aku ini hanya milikmu. Yufres tidak akan pernah mendapatkanmu. Tidak akan pernah. Sampai kapanpun. Tidak akan pernah. Sampai kapanpun. Bagaimana keadaanku saat ini? Semoga dia tidak mengalami masalah di sana. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Kau terlihat begitu manis saat sedang mendekorasi ranjang malam pertama kita. Ada apa, sayang? Ada apa? Apa kau marah padaku? Hah? Tenanglah. Malam ini akan berubah amarahmu menjadi cinta. Dan mulai besok kau hanya akan merasakan cinta padaku. Hanya cinta. Hanya cinta. Apa? 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 Kenapa? Kau takut? Kau takut ya? Ayo katakan. Atau kau marah padaku. Kau marah ya? Ayo katakan saja. Marah ya? Hanya cinta sayang. Hanya cinta. Sudah kubilang padaku. Hanya cinta. Tolong! Tolong aku! Tolong! Tolong aku! Kau jangan macam-macam ya. Tolong dengan aku! Pergi! Pergi! Lepaskan aku! Pergi! Pergi sana! Tolong! Tolong aku! Pergi! Menjauhlah! Hei aku sudah gila! Pergi sana! Pergi! 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 Akanku bunuh kau! Akanku bunuh kau! Semua masalah dalam hidupku gara-gara kau! Kau mati! Mati! Akanku bunuh kau! Kau tidak akan pernah ku lepaskan! Kau bilang apa? Akan kubunuh kau sekarang juga! Akan kubunuh kau! Akan kubunuh kau! Akan kubunuh kau! Akan kubunuh kau! Tuhan! Mati! Mati di tenganku! Dia mau membukulku. Inspektur, dia adalah putriku. Tapi terpaksa harus kukatakan, tolong tahan dia. Lihat perbuatannya. Dia sudah membuat kamar ini berantakan. Dan dia mau membunuh mertuanya sendiri. Bawa dia pergi dari sini. Iya, Inspektur. Lihatlah perlakuannya pada Anita. Kami takut setali. Dia melakukan ini pada mertuanya sendiri. Dia bisa saja menyakiti kami. Bagaimana ini, Inspektur? Kenapa kalian menahanku? Aku ingin membunuh wanita itu. Biar ku bunuh dia. Baru kau boleh menahanku. Anita, aku akan membunuhmu. Hidupku jadi sengsara gara-gara kau. Lihat, Pak Inspektur. Anita gemetar ketakutan seperti itu. Aku lega. Kami memberitahumu tepat waktu. Atau Anita bisa mati hari ini. Iya, bisa-bisa. Kami akan meratapi kematiannya sekarang. Kalau terjadi sesuatu padanya, maka apa yang bisa kulakukan lagi, Pak? Dia pantas mendapatkannya. Anita, akanku bunuh kau. Aku pasti akan membunuhmu. Kau telah menghancurkan hidupku. Maka kau harus mati. Lepaskan aku. Lepaskan. Twinkle, jangan saya. Pak Inspektur, semua ini adalah salahku. Aku membantu orang yang salah. Anita selama ini memang benar. Kunz memang jahat. Twinkle dan Kunz sudah membuat hidup Yufra sengsara selama ini. Ya, jadi dia gelisah seperti ini. Dia gemetar ketakutan dan dia sering mimpi buruk. Dia gelisah sepanjang hari. Lihat saja tindakannya pada mertuanya sendiri. Itu tidak benar, kan? Anita, kau tidak apa-apa. Apa dia menyakitimu? Apa kau sudah lupa semuanya? Lihat saja apa yang akan kulakukan padamu. Anita, kau akan mati. Hari ini... Cukup, Twinkle. Kau harus ikut dengan kami. Tidak, 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 Inspektur. Kau sudah salah. Menantuku Twinkle ini adalah anak yang baik. Dia tidak mungkin menyakiti siapapun. Dia begitu baik dan polos. Cantik, lugu. Iya, ya, ya, Inspektur. Aku sangat mengenal istriku Twinkle. Dia gadis yang sangat sopan dan baik hati. Seperti kata ibuku tadi. Ya, benar. Itu yang dikatakannya. Itu semua nyata, Inspektur. Ya, kan, Lu? Yufra, ada masalah apa denganmu? Apa kau sudah gila? Kau tidak perlu membelahnya, sayang. Lihatlah kondisi ibumu. Dia, dia mau membunuh ibumu, kan? Kau lihat sendiri. Tidak terjadi apapun padaku. Aku baik-baik saja. Dia tidak menyakitiku. Dia itu orang yang sopan, baik dan lembut. Iya, kan? Keraluan kau orang jahat. Lihatlah, Pak Inspektur. Yufra, pria yang sangat baik. Meskipun semua kejadian ini, dia tetap membela istrinya sendiri, ya, kan? Aku merasa beruntung punya menantu seperti Yufra. Wajibanku adalah melindunginya dari segala mara bahaya. Dan yang menyedihkan adalah putriku sendiri yang jadi sumber bahaya. Bawa dia pergi, Pak Inspektur. Cepat bawa dia pergi. Cepat. Pak Inspektur, tidak ada yang perlu ditakutkan di sini, ya. Dia hanya perlu protektif saja. Padahal sebenarnya tidak begitu, Pak. Silakan, silakan, Pak. Pak Inspektur, kami bisa menangani ini sendiri. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Lepaskan tanganku. Akan tunjukkan pada kalian. Anita, akanku bunuh kau. Pak Inspektur, kami akan menyelesaikan sendiri dengan cara kekeluargaan. Kau tidak perlu terlibat di sini. Pak Inspektur, coba lihat dia. Anita memang luar biasa. Lihatkan, dia begitu berbesar hati. Meskipun dengan kejadian ini, dia berusaha untuk menolong putriku. Tidak, putuskan saja. Aku tidak mau disalahkan karena ini. Lihat sendiri tindakannya, kan? Kalau sampai terjadi sesuatu, jangan salahkan aku. Nyonya, Anita. Aku bisa mengerti apa yang kau rasakan saat ini. Tapi kenyataannya, menantumu sudah menyerang. Jadi aku harus menahannya. Kenapa kau ingin menahanku? Aku ingin membunuh perempuan itu. Bawa dia pergi. Kau harus segitu dengan kami. Ayo. Awas, Pak Inspektur, tunggu. Pak Inspektur, tunggu. Anita, kau tidak apa-apa, kan? Kau sudah selesai, Yufratz? Yufratz, malam pertamamu berantakan. Rencanamu gagal. Sayang, ku rasa nasib sial selalu mengintaimu. Sementara Kunz dan Twinkle selalu dapat nasib yang baik. Karena mereka berdua adalah anak-anak yang baik. Mungkin kau pikir, kau bisa menikahi, menantuku, dan tidur dengannya saat kami semua di sini untuk menjaganya? Begitu kan yang kau maksud? Tapi ternyata, sayang sekali, gagal usahamu itu. Lebih baik kau pergi. Tidak ada gunanya kau di sini. Ayo pergi saja. Cepat pergi. Kau tidak apa-apa, Anita. Tewinko. Tewinko. Kunz, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, tapi kenapa kau kemari? Jangan tanya apa-apa. Aku rindu padamu. Aku juga rindu pada amat. Inspektur, apa-apa ini, ha? Hei, pelankan suaramu. Ini di kantor polisi, bukan di rumahmu. Jangan teriak seperti itu. Kenapa mereka ditempatkan di sel yang sama, Pak? Dia itu istriku. Keluarkan dia sekarang. Lalu, aku rasa apa? Mereka bersalah di mata hukum, mengerti? Mereka bersalah padamu. Jadi ini sudah tugas kami. Lalu kami harus bagaimana lagi? Ada apa yu, Fritz? Kau kelihatannya kesal. Kau bebas di luar sana, kan? Tapi kau kelihatan sedih, kau terlihat cemas, dan kau kelihatan marah. Tapi coba lihat kami. Kami berdua ada di penjara, tapi kami bahagia. Kau tahu kenapa? Karena kami bersama. Dan kau tidak akan bisa memisahkan kami bahkan dengan pernikahan palsumu itu. Karena cinta kami benar-benar sejati. Tuhan akan merestui cinta sejati. Aku sudah katakan padamu, dan akan kuilangi lagi. Kau akan selalu gagal dalam semua rencanamu. Karena cinta sejati akan selalu menang. Tidak ada apapun yang bisa mengalahkan cinta sejati. Mengerti? Pak Inspektur, tolong bebaskan mereka, Pak. Aku menarik pengaduanku kembali pada mereka. Kau pikirin dulu, Lucon. Kau tidak bisa membuat pengaduan, lalu menarik seenaknya. Pak Inspektur, aku membuat pengaduan, dan sekarang aku ingin menariknya kembali. Aku tidak keberatan dengan semua masalah itu, Pak. Tolonglah. Bebaskan. Bebaskan mereka sekarang, Pak. Pak Inspektur. Terima kasih. Terima kasih.